Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ewan Reputri dari kelompok 1 pertemuan 4 kelas B akan menjelaskan kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat Yang pertama ada dari declining trust tingkat kepercayaan pada kenyataannya hampir tidak lebih baik selama bertahun-tahun krisis ekonomi Dalam beberapa tahun terakhir reputasi disorot tidak hanya pada tersangka biasa tetapi juga pada gereja, lembaga penyiaran publik, polisi dan juga dokter yang cukup sulit karena tidak tersentuh oleh kepercayaan, kesenjangan kepercayaan yang mendesari bahwa organisasi berada di akhir saat merancang strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan serta melindungi dan memanfaatkan reputasi mereka Analisi SWOT yang terdiri berdasarkan strength, weakness, opportunities and traits adalah dasar yang paling krusial pada sebuah perkembangan usaha Lantaran, usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai taktik baik pada penjalankannya Analisi SWOT juga dikenal menjadi taktik sistematis pada pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan baik pemerintahan dan juga perusahaan itu sendiri Pada kasus tersebut, PT KAI mengalami krisis pada perusahaannya Seperti yang juga dibahas pada BAP Declining Trust ini PT KAI mengalami pengurangan kepercayaan dari masyarakat PT KAI terlibat masalah yang mengakibatkan timbulnya masalah seperti pengambalian tiket jumlah gerbong yang dikurangi dan aplikasi yang tidak dapat diakses Di sini, peluang PT KAI dalam menganalisis permasalahan yang ada mereka mempunyai kekurangan di komunikasi mereka dengan masyarakat memberi informasi untuk masyarakat perlulah dipercepat agar masyarakat tidak gusar dan khawatir Terlebih penting lagi masyarakat perlu tahu informasi terbaru tentang kebijakan yang diambil di masa pandemi oleh PT KAI Berikutnya yaitu Low Risk Tolerance Masyarakat pada saat ini cenderung tidak bisa menerima resiko dari sebuah pekerjaan Toleransi resiko masyarakat menurun karena rasa percaya terhadap orang lain juga menurun Contoh masalah yang berkembar dari resiko nyata atau persepsi resiko paling terkenal adalah makanan rekayasa genetika Berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh pakar komunikasi resiko yang membantu organisasi untuk memahami bagaimana orang yang cenderung merespon resiko yang nyata atau yang dirasakan Analisis SWOT berperan untuk memaksimalkan kinerja serta target dari fokus pertama atau visi-misi dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan baik negeri maupun swasta Analisis SWOT berperan dalam menganalisis kekuatan kelemahan, peluang, serta ancaman dari sebuah strategi bisnis Seperti yang dibahas pada Stubb Low Risk Tolerance masyarakat tidak bisa menerima resiko yang diakibatkan pandemi ini terhadap PT KAI Akhirnya, masyarakat memprotes kinerja PT KAI karena masalah yang ada pada PT KAI mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya Dalam analisis SWOT-nya kekuatan PT KAI yaitu sebagai satu-satunya perusahaan kereta yang memiliki wewenang untuk menjalankan kereta Oleh karena itu, masyarakat mau tidak mau pasti bergantung pada PT KAI Kelemahannya karena PT KAI satu-satunya perusahaan yang berwenang beban tanggung jawabnya menjadi besar Berikutnya adalah International Regulations Perusahaan perlu menghadapi perubahan pengerasan, juga peraturan yang lebih ketat ditegakkan pada operasi internasional mereka Hal ini berdampak pada risiko keuangan dan juga reputasi bagi perusahaan global Satu-satunya cara perusahaan dapat benar-benar melindungi diri mereka sendiri dari risiko keuangan dan reputasi karena terdikti bersalah atas penyuapan adalah menjadi bebas swap Dalam memaksimalkan tugasnya ada beberapa faktor internal dalam analisis SWOT Faktor internal merupakan faktor dalam yang berkaitan langsung dengan perusahaan dalam analisis SWOT dikenal dengan istilah kekuatan dan kelemahan Contoh diantaranya adalah struktur perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya perusahaan, marketing, R&D, manufacturing, service human resource, dan management PT KAI dalam menangani permasalahan yang terjadi ketika pandemi melanda melakukan kebijakan protokol kesehatan dan menghukumkan kebijakan tersebut baik kepada pegawainya dan juga kepada masyarakat Penumpang KRL seperti yang dijelaskan pada subab international regulation ini PT KAI menerapkan kebijakan tersebut atas perintah dari pemerintah pusat dan juga peraturan internasional di masa pandemi ini Dalam analisis SWOT-nya menangani kelemahan yang ada juga di setiap divisi di PT KAI haruslah bekerja sama dan tidak bisa berdiri sendiri Setiap divisi perusahaan tersebut perlu berkoordinasi melakukan kebijakan yang telah ditetapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Patricia Viovita Santissima Manik dengan nomor absen 33 Saya berasal dari kelompok 1 kelas A Subab selanjutnya adalah Local and Global Expectation Regulasi global adalah jawaban langsung atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh globalisasi Ketika beroperasi dalam konteks lokal serta peraturan internasional yang semakin berat perusahaan juga menghadapi tantangan hukum lunak internasional Dasarnya adalah pengaturan diri adopsi prinsip dan kode perusahaan yang tidak diterapkan oleh pemerintah Analisi SWOT adalah semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang dan ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas menjadi dasar untuk penetapan dengan maksud strategi dengan jelas Seperti yang dijelaskan pada Subab Local and Global Expectation PT KAI melakukan penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan peraturan dan kode etik perusahaan Humas PT KAI atau Persero DAOP 1 Jakarta melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif berdasarkan Standart Office Procedure atau SOP Manajemen krisis yang dibentuk dan dibuat oleh tim manajemen dari PT KAI dalam analisis SWOT-nya dan penerapannya peraturan dan kode etik yang dilakukan oleh PT KAI memiliki kelebihannya yaitu dengan SOP yang ada di setiap pekerja ataupun orang yang berwenang di PT KAI mempunyai pegangan atau ukuran tentang apa yang mereka jalankan Subbab selanjutnya adalah The Information Anarchy of Traditional and Social Media Dalam 20 tahun terakhir telah terlihat perubahan yang cepat dalam industri media dan berita sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi organisasi masih perlu mengambil inisiatif komunikasi dalam krisis misalnya untuk mencegah terbentuk kekosongan di sekitar mereka Mereka masih perlu berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan utama mereka dan berbicara dengan mereka secara jelas Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termaksud satuan bisnis tertentu Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan Dalam hal ini, PT KAI melakukan langkah inisiatif komunikasi dalam krisis seperti yang dijelaskan dalam sub-bub di Information Anarchy of Traditional and Social Media Humas PT KAI dibantu oleh customer service dalam menangani keluhan pelanggan di lapangan kemudian mengirimkan informasi melalui SMS dan kontak langsung dengan para pelanggan yang terkena pembantalan tiket dan mengembaikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikitpun Kemudian, analisis SWOT yang ada di dalam tindakan ini yaitu ancaman dari masyarakat yang mengeluh karena pembantalan tiket dikarenakan pengurangan penumpang kereta oleh PT KAI Subab selanjutnya ada Empowerment and Activism Aktivisme tidak selalu merupakan tindakan langsung yang diambil oleh kelompok yang didorong oleh isu yang gencar Melainkan aktivisme sehari-hari yang diciptakan oleh anarki informasi toleransi resiko yang rendah penolakan terhadap struktur kekuasaan tradisional dan semua aspek dari iklim yang menantang Perkembangan teknologi komunikasi ditambah dengan landscape media yang berubah bahwa sekarang setiap individu dapat menemukan masalah atau mengekskalasi masalah sendiri Didefinisikan pada tahun 1950 sebagai organisasi internasional apapun yang tidak didirikan oleh perjanjian internasional Manajemen informasi sistem selain itu terdapat pula faktor eksternal dalam analisis SWOT Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bersinggungan secara langsung dengan perusahaan atau yang biasa dikenal dengan ancaman dan peluang Contoh diantaranya adalah tren, sosial ekonomi dan budaya, sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi dan lingkungan Pada kasus studi PT KAI Humas PT KAI melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi Rencana strategi A yang dibuat oleh setiap divisi atau bagian dan dipaparkan dalam rapat di mana sebagiannya disetujui baru kemudian menjalankan rencana aksi tersebut Contohnya di kehumasan rencana strategi dalam kondisi krisis di masa pandemi harus dilakukan percycle distancing dan social distancing Maka Humas PT KAI tidak lagi mengadakan konferensi pers secara tata muka langsung melainkan secara virtual dan memproduksi sendiri berbagai statement yang dibutuhkan untuk memberikan kejelasan sosialisasi kepada masyarakat Hal seperti yang dibahas pada Subab Empowerment and Activism di mana aktivisme sehari-hari diciptakan oleh anarki informasi kemudian dengan perkembangan teknologi komunikasi permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh diri sendiri dalam hal ini perusahaan tanpa melibatkan pihak luar Dari analisis SWOT terdapat peluang di mana PT KAI menyebarkan tren mengajak menjaga jarak di masa pandemi kepada masyarakat agar taat protokol kesehatan Sekian dari saya, terima kasih Hoda Activism Kepala Eksekutif dan Dewan bekerja atas nama pemegang saham untuk menciptakan nilai Dewan Komite Eksekutif dan Penasihat Komunikasi harus siap untuk mendengarkan dan secara proaktif terlibat dengan aktivitas pemegang saham yang semakin aktif dan vokal Terlepas dari identitas aktivis pemegang saham pendekatan atau validitas, proposal, kecepatan respon, perusahaan, dan kesediaannya Dia hanya untuk terlibat sangat penting untuk melindungi reputasi dan team managementnya Pada intinya, analisis SWOT ini akan menjadi efektif apabila diterapkan secara akurat dan optimal dan pengaklik sia-sianya fungsi analisis SWOT akan memaksimalkan kekuatan perusahaan mencegah kelemahan dalam perusahaan dalam faktor internal Selain itu juga berfungsi untuk meminimalisir ancaman luar dan memperbesar peluang dan dari luar untuk mampu mengembangkan sebuah strategi perusahaan Dalam kasus PTKI ini, saat terjadi krisis manajemen semua pimpinan tertinggi setiap divisi bagian itu sudah otomatis menjadi anggota bagian dari tim krisis manajemen namun dengan profesionalnya yang berbeda-beda tergantung bagiannya Setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan Humas PTKI untuk menentasi krisis maka langkah selanjutnya Humas PTKI melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan data-data yang diperoleh Hal itu disesuaikan dengan pemaparan di subab shareholder activism dimana disini setiap petinggi dan pemegang kewenangan dalam suatu perusahaan ikut turun tangan dalam menangani krisis yang terjadi Dalam analisis SWOT-nya, PTKI mempunyai kekuatan karena pada masa krisis setiap elemen dalam perusahaan bersatu dan menanggulangi krisis yang terjadi dan mempunyai peluang yang besar dalam menyelesaikannya Managing Reputation Risk Through Life Cycle Krisis dapat berasal dari insiden atau masalah Tapi krisis masih terjadi Akhirnya organisi perlu pulih dari krisis Siklus hidup dimulai dengan memprediksi risiko reputasi Cara baik untuk mencegah risiko reputasi yang didorong oleh masalah adalah dengan memiliki kedalaman keuangan perusahaan di lingkungan dan kinerja sosial Membangun hubungan dan niat baik keduanya sangat berharga dalam sebuah krisis Analisis SWOT dapat merupakan Instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi Sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi Dan menemukan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi Pada kasus yang dialami PT KAI ini awalnya disebabkan oleh keadaan pandemi COVID-19 Yang mana akhirnya menimbulkan masalah-masalah pada perjalannya perusahaan Kemudian terjadilah krisis Seperti yang dijelaskan pada subab ini Yang mana krisis terjadi dari masalah ataupun sebuah insiden Dalam analisis SWOT kali ini PT KAI mempunyai kelemahan Karena ada pandemi ini membuat perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada Mempertimbangkan perintah dari pemerintah pusat Untuk melakukan pembatasan sosial Sehingga keretanya dikurangi Dan otomatis menurunkan pemasukan dan akses cepatnya perusahaan dalam mengantar masyarakat Yalah ada analisis SWOT Analisis SWOT yang terdiri dari strength, witness, opportunities, dan treat Merupakan dasar yang paling penting dalam sebuah perkembangan bisnis Karena bisnis yang baik merupakan bisnis yang memiliki strategi baik dalam menjalankannya Analisis SWOT juga dikenal sebagai strategi sistematis dalam pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan Baik pemerintah maupun perusahaan swasta Analisis SWOT berperan untuk memaksimalkan kinerja serta target dari fokus utama Atau visi-misi dalam sebuah perusahaan atau pemerintah baik negeri maupun swasta Analisis SWOT berperan dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, perluang, serta ancaman dari sebuah strategi bisnis Analisis SWOT Dalam memaksimalkan tugasnya ada beberapa faktor internal dalam analisis SWOT Faktor internal merupakan faktor dalam yang berkaitan langsung dengan perusahaan dikenal dengan sebuah istilah kekuatan dan kelemahan Contoh diantaranya adalah struktur perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan Selain itu terdapat pula faktor eksternal dalam analisis SWOT Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bersinggungan secara langsung dengan perusahaan Atau biasa dikenal sebagai istilah ancaman dan peluang Contoh diantaranya adalah tren, sosial ekonomi, dan budaya juga sumber permodalan Pada intinya analisis SWOT ini akan menjadi efektif apabila diterapkan secara akurat dan optimal dalam pengaplikasiannya Fungsi analisis SWOT akan memaksimalkan kekuatan perusahaan, mencegah kelemahan dalam perusahaan, juga dalam faktor internal Selain itu juga berfungsi untuk meminimalisir ancaman luar dan memperbesar peluang dari luar untuk mampu mengembangkan sebuah strategi perusahaan Kesimpulan, PT KAI Persero Daerah Operasi 1 Jakarta dilanda masalah gangguan sinyal dan pembatalan tiket karena adanya pengurangan armada kereta api akibat terjadinya COVID-19 Perusahaan tersebut sudah mengambil langkah yang tepat dengan melibatkan semua divisi yang terkait untuk turun tangan menyelesaikan masalah yang ada Analisis SWOT juga harus dilakukan untuk mempermudah perusahaan merumuskan strategi pemecah masalah kasus krisis perusahaan Yang terakhir adalah saran Beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan yang diulas di atas adalah Yang pertama, PT KAI perlu membenahi komunikasi publik mereka ketika menangani sebuah masalah atau krisis Terutama ketika masalah tersebut langsung bersinggungan dengan publik seperti pembatalan tiket atau gangguan sinyal Yang kedua, cara komunikasi publik juga harus tepat dalam menangani masalah yang disebutkan di atas Cara pendekatan dengan pemilihan kata juga harus sangat diperhatikan agar penyelesaian masalah bisa lebih terarah dan tepat Yang ketiga, ketika menyelesaikan sebuah masalah yang menimbulkan krisis terhadap perusahaan Analisis SWOT harus dilakukan untuk bisa memudahkan perusahaan merencanakan dan memilih jalan keluar juga strategi yang paling tepat untuk masalah yang sedang terjadi Sekian presentasi dari kelompok 4 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh